Awan panas beserta material vulkanik seperti bebatuan besar dan abu yang keluar dari kawah gunung Merapi nyatanya tak hanya memporak-porandakan desa Kinarejo dan sekitarnya. Wudus Gembel juga merenggut korban jiwa yang diperkirakan sebanyak 29 orang, salah satunya sang juru kunci gunung Merapi Mbak Marijan. Ditemukan di dapur rumah sekitar pukul 4 pagi dalam keadaan sujud. Tim evakuasi langsung membawa jenajah tersebut ke rumah sakit Dr. Sarju Tojuk, Jakarta untuk segera diidentifikasi. Beliau ditemukan dan dievakuasi akhirnya pada pagi hari tadi sekitar pukul 4. Dan kemudian beliau dievakuasi langsung menuju ke rumah sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta, yang khusus memengani luka-luka bakar akibat awan panas yang dalam kondisi serius. Dan total dari 25 korban itu beberapa diantaranya sudah dievakuasi. Dan untuk Mbak Marijan sendiri sampai saat ini proses otopsi atau uji forensiknya masih dilakukan. Namun begitu dari pernyataan yang kami dapatkan dari Ketua Timsar, kami hampir dapat memastikan bahwasannya jenazah yang baru saja dievakuasi adalah jenazah Mbak Marijan yang selama ini dikenal sebagai juru kunci gunung Merapi. Sang juru kunci itu ditemukan meninggal dalam kondisi bersujud di rumahnya. Di sekitarnya juga ditemukan belasan jasad korban lain yang terbakar wadus kembel alias awan panas gunung Merapi. Mbak Marijan ini tidak mau dievakuasi, dia nggak mau meninggalkan rumahnya di saat kejadian seperti ini gitu, maksudnya gunung Merapi. Karena bagi Mbak Marijan sendiri, dengan dia mengungsi sama aja meninggalkan tugas atau amanah. Jadi susah juga sebenarnya, karena udah tekad dia kan, jadi nggak ada siapapun yang bisa melarang. Mbak Marijan menjadi juru kunci gunung Merapi yang serang dipercaya oleh warga Yogyakarta. Sudah 28 tahun ia mengabdi menjadi abdi dalam keraton Yogyakarta untuk menjadi juru kunci gunung teraktif di dunia itu. Sosoknya yang karismatik serta kesederhanaannya membuat dirinya menjadi salah satu tempat bagi para musisi bertukar pikiran. Ia kerap memberikan wejangan-wejangan bermakna bagi hidup. Ada beberapa kayak seniman gitu. Seniman dalam arti yang musisi ataupun pelawak gitu kan. Sering ada yang main ke tempat Mama Rijan gitu untuk sharing aja sebenarnya untuk ngobrol-ngobrol silaturahmi. Jadi dia sangat support banget sebenarnya. Dan yang famous nih katanya, wejangan yang selalu dia bilang ke orang-orang yang pernah berkunjung itu hanya pesannya eleng dongolan paspodo gitu. Maksudnya ingat, doa dan paspada. Itu sebenarnya famous di telinga yang sering berkunjung ke sana. Seperti itu.